Ini contohnya macam kita di tengah hutan, babi sekalipun enggak halal. Kalau enggak ada makanan lain, babi sekalipun enggak halal. Ya mungkin itu ibaratin aja dari sini bang, ke vaksin ini bang. Berarti enggak ada. Nah, kalau misalnya ibaratkan lagi gini, jadi masalah penyakit AIDS SARS itu kenapa ada-ada tervaksinnya? Terima kasih. Eh, teks lo. Bagus enggak lo? Bagus enggak? Satu. Berapa ya? 31. Bagus berarti ya? Enggak, manusia atau bukan? Enggak, manusia. Kita hidup di akhir. Enggak, manusia. Parasit gitu, bukan parasit. Eh, enggak balik. Kok parah lo? Itu, kasih salam dulu. Halo guys, kembali lagi bersama kami. Endong Dagu dan Mamen Sky. 87. Oke, yang gila. Yang gila. Yang gila. Di sini kita tetap membawakan acara yang enggak penting sama sekali, dan penting-penting amati. Kemarin, kemarin kita bahas wanita. Ya. Episode kemarin kita bahas wanita. Sekarang? Bentar-bentar, besok. Sekarang? Tidak. Kopias mbak ya? Kopias mbak ya? Kopias mbak ya? Gak, kemarin kami lagi bahas wanita, ini kami mau membahas vaksin COVID. Vaksin COVID. Vaksin COVID. Vaksin COVID. Vaksin COVID. Vaksin COVID ya? Vaksin COVID. langsung liat youtube aja enggak liat Pak Jokowi dipaksin ya dipaksin pertama ya Jokowi dipaksin langsung keluar nih langsung keluar CNBC CNBC Indonesia Wih Sari men Klik gokali Wuh Aman, suci dan halal Wih aman, suci dan halal guys Sekarang kita mulia dulu men Menurut kau Vaksin ini Halal Di tulisannya disitu aman dan halal Banyak perbincangan di luar sana ini Kan tahu sendiri gak Wih Ini bening hati, macam Itu kan konspirasi Nah konspirasi, tapi kan banyak juga yang percaya juga Kita tahu juga Menurutmu cuman ya Kalau menurut aku sih ya Dalam situasi genting seperti ini Contohnya macam Kita di tengah hutan Lebih sekalipun gak ngalah Kalau gak ada makanan lain Lebih sekalipun gak ngalah Betul Ya mungkin Itu ibaratin aja Desini bang Ke vaksin ini bang Berarti udah gak ada Nah Kalau misalnya ibaratkan lagi gini Jadi masalah penyakit AIDS SARS itu kenapa Kelana-kevaksinnya 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 Sama sih Sama sih Dari kemana Udah Kalau SARS itu belakang mana Kalau contohnya AIDS AIDS Bang AIDS kita Beristubuh bang Kita beristubuh bang Kena AIDS kan Dan SARS lah Cuman Kalau AIDS 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 Jadi Cuman Kalau SARS Iya juga sih Jangan pertimbangan juga Ya udah kita Lihat dulu ya Lanjut dulu gak Oke Makbun Sunti nih Pak Jokowi Sunti cuy Tidak cepat di Sinopak 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 ini dari mana Sinopak ini dari Itu dia Dari Perembarca pula ini normal Oh Sinopak Cina Cina Yang jadi pertimbangan Katanya Cina pun ngambil pasir dari luar Nah Jadi sama kayak Ilm itu berarti Kenapa dia gak Vaksinnya itu diproduksi lebih banyak Eh Udah banyak di mana sejuta Kalau gak sama 15 juta Tapi tahap ketiga ini Nah 15 juta Cuman ya Dikit kali 15 juta Dikit kali 15 juta Dikit kali 15 juta Berapa juta ini di Indonesia 250 juta 250 juta 250 juta 250 juta Itu pun awak sendiri Gada pasang 150 juta 250 juta Duduk di Indonesia Satu pun gak Gada yang mau Satu Satu wanita Kek Mane Kek Mane Sudah lanjut ya Kita lanjut ya Kita lanjut ya Kita lanjut guys Pak Jokowi dah siap-siap Nah itu asli itu Sudah dari kotak langsung Kotak langsung Unboxing ya Unboxing Ini Nampu sih Enggak Nampu sih Enggak Bola ya Sunti dulu Cepat dulu ya Nah Gementar Gementar Ini yang menjadi pertanyaan nih bang Aku kira bapak ini Karena udah tua mungkin dia tremor Tremor, karena ada penyakit tremor yang ini Jadi kok gemetar nih ya Iya, mungkin dia tremor Iya, mungkin dia tremor Enggak kan suntik presiden Ih, mana yang ini ya Ih Aduh Ih, ini dia gemetar Uh, cepat ya Udah suntik tadi ya Ih, gak terasa Pak Jokowi gak terasa Pak Jokowi gak terasa Ya, mungkin suntiknya rengan kecil Kayak gitu kan sih Jadi, mau ngeluh suntiknya apa, pasti gajah Gak juga kan bang Jadi ini kita lanjutkan dulu bang Bentar ya Nah, kita lihat lagi Sambil kita bahas ya Cepat di sini Udah, dia kok itu aja gak bang bang Bapaknya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi Oke Nanti Oke Nanti Nah Jadi, cuman menurutmu Kepat ya Nah Ini aja lah mungkin Mungkin gak usah yang lain lagi kan Hmm Kalau aku bilang sih Bener atau enggaknya pun vaksin ini Hmm Bener atau enggaknya pun vaksin ini Mungkin harus memang semua dipaksin Sekarang masalah Covid ini Bukan masalah ada atau enggaknya virusnya enggak Paranoid 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 masyarakat terhadap penyakit ini Dunia ya Paranoid dunia terhadap penyakit ini Diracuni sama media Diracuni sama media juga Abang bayangin bang Ketama-tama kali Covid dulu kan Katanya Hmm Mesti Jaga jarak Berapa meter Kita pakai Insanitizer kemana-mana Apa Cuman Kan Istilahnya Dengan hidup Pola hidup bersih aja Sah-sah aja Satu rumah kita ini kan Soal istri apa Soal istri apa Bayangin kan Kita gak boleh pelu anak Kalau pulang kerja Semprot bulut Itu kan kenapa Karena Parno itu tadi lah kan Kalau bahasa apanya kan parno Kalau apanya kan paranoid 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 ya Kalau bahasa bakunya Jadi gini kan Kalau aku ngambil kesimpulan Kayak kemarin Tahun semalam Kita bersihin aja Kayak aku Aku bersihin Aku mau bato Aku langsung ke rumah sakit Aku lapi tes Ini karena apa Karena itu tadi Parno itu tadi Parno ya Ya parno Terus menurut Masyarakat Kawan-kawan kita Menurut kalian Gaya mana Dengan vaksin ini sendiri Boleh komen Nanti 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 Pak Ben Nanti Di luar Bayangin Presiden Bos Kita masih miskin 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 Apa Jangan kan Presiden Sab 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 Ha ini kita yang masih miskin kok kenapa ya dengan adanya Pak Zin ini kan mengurangi paranoid mengurangi itulah pikiran-pikiran ketakutan masyarakat itu pasti berkurang udah ada Pak Zinnya sebenarnya masalah covid ini yang paling ditakuti itu bukan covidnya sendiri itu untuk mengurangi sama dampaknya dampak baiknya ada untuk sebagai masyarakat dampak baiknya ada ya untuk menjaga badan efek kedepannya kita belum tahu terbukti atau enggaknya kita semoga dengan adanya vaksin Sinopak ini tadi Insya Allah memang benar-benar untuk mencegah penyakit Corona Amin Amin kabulkan dan berita-berita miring yang selama ini ada di populasi mengurangi manusia ngomongan dan illuminati segitiga enggak ada tulus tapi enggak tahu juga aku aku ikuti yang itu aku ikuti aku ikutin enggak bayangin ini Bumi datar ya ini lagi-lagi Bumi datar ya apa kita memang kalau cerita logika memang enggak tahu lah tapi setahu aku bagi memang kalau untuk dia yang menguasai perdagangan apa sampai ini kan katanya juga biar mau apa rakyat suruh beli menguasai perdagangan apa kalau segala macam aku bilang kalau memang enggak mau dikuasai perdagangan pakai subsidi lagi beli udah pasti ujung-ujungnya subsidi ini kan utang negara kamu pakai Rolex itu iya ya Alhamdulillah udah pada cair proyek ya Alhamdulillah kok mati kita baru-baru pulang besok pulang nih guys jadi mengempirnya terlaku iya sambil bahas kayak gini kopi pertama apa vaksin pertama memang kan kalau aku baca jaman pada zaman dahulu kan jaman batu enggak jaman jahili ya kalau dulu kan di laga antara negara ini dengan negara ini ngeprang pinjam dananya sama siapa sama si Anu Oh iya yang bercerita juta dengarin ya kalau jaman sekarang kan dengan teknologi ngeprangnya pakai virus apa segala macam macam-macam ya gimana udah percaya Al-Quran aja ya percaya ya 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 setiap penyakit dan yang diurikan insyaallah ada penawarnya Amin 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 dan ini terus ya mungkin sampai sini aja yang akan kita bahas masalah vaksin pertama ini dari Pak Jokowi semoga kita semua masyarakat Indonesia akan ikuti apa yang telah dianjumkan oleh pemerintah ya jangan untuk mengurangi paranoid masyarakat itu kita sama-sama mematuhi pemerintah udah patuhi aja nggak usah dilawan jadi nggak apa suntik aja itu kalau nggak disuntik 5jt itu udah miskin jangan bisa kalau kata orang Aceh udah miskin jangan makin miskin mati enak mati datang karena pengen ingin 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 betul itu jadi sampai sini dulu percakapan kami dengan Nung Nagu dan Lomenskay sampai ketemu di podcast dan kita suka-suka anti-ganti cerita yang nggak penting yang penting-penting amat tapi amat penting sekali lagi ya nggak penting-penting amat tapi amat penting sekali lagi ya nggak penting-penting amat tapi amat penting-penting amat tapi amat penting oke sudah sekian ya mungkin itu aja itu aja sampai ketemu nanti enggak tunggu dulu nanti kedepannya kita bahas apalagi yang viral kalau memang ada request bahas wanita tulis lebih mendominan sih yang harusnya bahas wanita ini karena suntuk bahas vaksin aja mungkin ya vaksin-vaksin biasanya vaksin yang boi-boi juga yang boi-boi cerita wanita-cerita wanita pokoknya inti-inti apa kemauan itu ya Pak itu yang paling mau kami bahas ya terlebih sebuah apa cuman karena ini vaksin pertama Jokowi ini Pak Jokowi yang 2021 karena ini viral ini aja dulu Pak Jokowi Oke sampai sekian telemarkasi sampai berjumpa di yang nggak penting-penting amat berikutnya tapi amat penting oke check it out thank you check it out check it out oke